Mbab 42 Akibat Ponsel Drop Yongki pulang kerja agak telat sebab beberapa hari pekerjaan dia tinggalkan sehingga jadi menumpuk. Sampai rumah sudah pukul 7 malam. Niat hati ingin memberikan hadiah tetapi istrinya malah tidak ada. Abah, Indriya kemana? Tanya Yongki. Dia ke rumah sakit dengan Umi. Ini katanya anak yang bernama Zahra masuk rumah sakit. Jawab Gozali. Yongki ingat jelas jika Zahra adalah anak Firman. Tetapi karena pergi dengan Umi-nya dia tidak begitu khawatir. Kok dia tidak bilang padaku ya? Batin Yongki. Yongki berniat menelpon tetapi ponselnya kehabisan baterai sampai mati. Ah, pantas saja. Mungkin dia yang tidak bisa menghubungiku karena ponselku mati. Gumam Yongki tersenyum. Yongki kemudian mengisi baterai ponsel. Baru saja menyala, dia sudah mendapatkan banyak telepon dari teman-temannya untuk segera datang ke lokasi pesta ulang tahun Bastian. Ah, sebaiknya aku minta izin ke Abah saja. Gumam Yongki. Yongki mandi. Kemudian berganti pakaian untuk pesta. Karena dia tahu acaranya bukan resmi, melainkan ke klub, malam, sehingga dia memakai jaket yang lebih santai. Abah, aku mau minta izin pergi ke acara teman. Nanti, tolong sampaikan pada indriya ya. Pamit Yongki. Acara apa? Selidik Gozali menyipitkan mata tanda curiga. Ulang tahun. Awas kalau berani mabuk seperti dulu. Jangan berani-berani pulang ke rumah. Ancam Gozali. Iya, Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Yongki meringis. Yongki segera menyetir mobil sendirian. Dia memikirkan cara agar tidak membuat Bastian kecewa. Tapi, dirinya juga tidak ingkar janji pada indriya. Karena saat pesta, sesampainya di tempat tujuan, kedatangan Yongki disambut surat yang ramai. Wah, akhirnya datang juga. Kenapa istrimu tidak kamu ajak? Tanya Bastian. Aha, mana mungkin istrinya mau ke tempat seperti ini. Wanita bercadar tentunya masuk ke masjid setelah Rafi berniat mengejek Yongki. Entah kenapa, kali ini Yongki mulai tidak memikirkan gengsinya lagi. Dia tidak peduli karena dia bahagia menikah dengan indriya. kemudian, nampak Nadia. Yongki baru ingat jika mantan pacarnya itu adalah sepupu dari Bastian. Hai semua. Hai, Yongki. Kok kamu tidak ajak istrimu? Sapa Nadia lembut? Yongki hanya mesem sambil geleng kepala. kau sendiri? Kau sendiri dulu tidak pernah mau aku ajak ke tempat seperti ini, tapi tumben kali ini mau. Tanya Yongki balik. Ada beberapa hal yang bisa berubah. Yongki jawab. Nadia tersenyum lembut. Yongki kemudian bergabung. Miftah jujur saja, yang namanya mantan pasti ada-ada sisa rasa yang belum hilang sepenuhnya. apalagi Nadia adalah cinta pertamanya yang memiliki banyak kesan. Ngapain kamu kemari? Bukannya enak bertemu mantan. Sindir, Miftah. Apaan sih? Aku justru ingin kamu menjadi saksi. Ku jika aku ini sekarang adalah lelaki baik dan setia. Balas Yongki. Tapi aku turut senang sebab kamu benar-benar mau berubah. Eh, kamu sudah bilang ke istrimu belum? Kenalkan aku dengan perempuan yang juga berjadar dan alim dong. Bising, Miftah. Kau serius? Bekik Yongki. Lebih dari serius. Jika perlu, aku juga siap langsung menikahi. Balas, Miftah. Bukannya dulu selera kita sama. Lalu apa yang merubah kamu? Tanya Yongki. Aku melihat jadi kamu sangat bahagia. Aku sampai iri sekali. Aku juga mau punya istri yang benar-benar melakukan kewajiban sebagai istri. Yang patuh pada suami dan setia. Bisa menjaga nama baik, diri sendiri, dan juga bisa menjadi ibu yang baik. Jawab, Miftah. Kalau kamu mau memiliki jodoh yang seperti itu, berarti kamu juga harus mulai siap meninggalkan dunia malam. Pergilah ke masjid dan tempat-tempat pengajian. Ya kalau kamu datang ke klub, ya akan ditemui juga wanita seperti mantan-mantan sergah Yongki. Gaya mu, Yong, seperti kamu yes aja. Kumam, Miftah setengah mengecek. Eh, kalian kenapa malah mempet berduaan? Ayolah kita mulai, teriak Bastian. Siap, jawab Yongki dan Miftah. cara ulang tahun teman-teman Yongki memang bisa dibilang liar. Ada beberapa yang Mif, Donnie mulai parah tuh. Aku tidak mau ikut-ikutan. Ah, nanti terseret. Misik Yongki. Iya, aku juga tidak menyangka si Donnie kumat lagi. Padahal setahuku, dia sudah sembuhkan. Balas Miftah. Yong, cobalah sedikit tawar Donnie. Tidak ah, kalau itu aku tidak berani. Bukannya kamu sudah sembuh ya pakai obat. Tolak Yongki secara. Khusus malam ini saja kok. Setelah itu besok tidak lagi. Jawab Donnie yang sudah mulai melayang pikirannya. Yongki melihat sekeliling hampir semuanya ikutan mencoba kecuali dia. Miftah dan Nadia dulu kita memang teman yang sejati. Tetapi sekarang aku merasa jika pertemanan yang seperti ini tidak sehat. Dulu aku masih muda. Terlalu mementingkan nafsu dan kebahagiaan sesaat. Yongki jadi teringat pada abahnya. Betapa pentingnya memilih pergaulan yang baik. Kini Yongki baru sadar kenapa selama ini abahnya sangat tegas sekali padanya. firasat Yongki sudah tidak nyaman. Dia mengajak Miftah untuk menyelinap. Eh kalian mau kemana? Tanya Raffi aku sakit perut aku mau meminta Yongki mengantarkan ke rumah sakit sebentar. Jawab Miftah beralasan. Ah kalian ini tidak setia kawan karena Miftah sakit maka Yongki yang harus menghabiskan segelas wine ini selah Bastian. Belum sempat Yongki membuka mulut Bastian sudah langsung menyodorkan minuman tersebut dan memaksa Yongki meminumnya. Sudah habiskan saja biar kita bisa lepas bisik Miftah. Yongki mengalah karena bukan sekali ini minum-minuman tersebut. Dan setahu Yongki wine yang barusan dikasih tidak akan membuat dia mabuk. Ada polisi di luar kita harus segera pergi. Teriak Nadia yang membuat suasana berubah menjadi kacau. Semuanya ingin kabur dan ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Yongki berlari tetapi dia melihat Nadia yang terhimpit dan terjatuh. Yong buruan lewat belakang pekik Miftah. Yongki ingin kabur tetapi melihat Nadia yang tidak bisa berdiri dan bahkan tangannya terinjak-injak membuat dia kasihan juga. Indria merasa hatinya tidak tenang. Dia terus kepikiran suaminya tetapi dihubungi tidak bisa dan masih saja tidak aktif. Nak Umi mau ke toilet sebentar ngisik Fatimah. Iya Umi jawab Indria. Indria berniat setelah Uminya kembali ingin berpamitan pulang. Sebelum itu dia menyentuh dahi Zahra yang masih panas. Kak, kakak malam ini menginap di sini ya. Pintah Zahra. Maaf Zahra, kakak tidak bisa karena kakak sudah punya suami. Nanti suami kakak marah jika tidak pulang. Pucuk Indria lembut. sejak kak Indria punya suami jarang main denganku. Keluh Zahra. Zahra anak pinter cepat telah sembuh nanti kakak dan suami kakak ajak Zahra main ya. Bucuk Indria. Serius bekik Zahra antusias. Iya tapi Zahra harus sembuh dulu ya. Makan yang banyak dan minum obat. Pucuk Indria. Iya kak jawab Zahra patuh. Zahra kemudian mulai memejamkan mata sambil memeluk boneka hadiah yang tadi Indria berikan. Dia mulai tidur bisik Indria pada Firman. Iya biarkan saja dia istirahat jawab Firman juga mengecilkan suaranya. Indria kemudian menatap ponsel. masih saja belum ada balasan pesan dari suaminya. Indria hubungan kamu dan Yogi baik-baik saja kan? Tanya Firman. Alhamdulillah semakin membaik jawab Indria. Firman tampak linglung dengan apa yang dilihatnya tadi. Ingin bilang pada Indria tapi takut membuat seseorang yang sudah dianggap sebagai adik menjadi bersedih. Pak Firman kamu kenapa jadi gelisah? Tanya Indria curiga. Tidak apa-apa aku selalu berdoa agar kamu bahagia. Jawab Firman. Pak Firman kita kenal sudah cukup lama dan aku menganggap Pak Firman sebagai saudara. Pujuk Indria semakin penasaran. Firman merenung sesaat kemudian menghirup napas dalam-dalam. Indria aku tidak punya niatan untuk membuat kamu jadi berkelahi dengan suamimu tapi semoga saja akulah yang salah paham dan tidak seperti yang aku pikirkan. Tadi aku melihat suamimu dengan wanita lain tengah membeli perhiasan. tetapi wanita yang aku lihat bukan sinta. Aku sarankan kamu bertanya secara baik-baik dengan suamimu. Jangan langsung marah. Aku harap ini hanya kesalahpahaman. Ucap Firman. Indria langsung shock tetapi dalam hatinya masih mencoba untuk tenang dan terus beristiver. Iya terima kasih sudah memberitahu nanti akan aku tanyakan semoga saja hanya kesalahpahaman. Jawab Indria. Indria apapun itu Yongki sudah menjadi suamimu dan dia adalah takdirmu. Bismillah kamu harus lebih sabar untuk mengambil hati suamimu agar dia bisa mencintaimu sepenuh hati dan memperlakukanmu dengan baik. Aku hanya bisa mendoakanmu tanpa bila melakukan hal yang lebih baik. wujuk firman Iya terima kasih aku juga mendoakan semoga Pak Firman dan Zahra selalu sehat dan bahagia balas Indria tersenyum ramah. Tidak lama kemudian Fatimah datang lalu mengajak Indria pulang. Terima 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 Terima